Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah khoyir Kaifah haluka wa kaifah haluki Alhamdulillah bi khoyarin Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dengan kelas 4 Nah pada materi ini Pada materi yang lalu kita membahas Filfasli yang pertama Nah untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut Ada yang masih ingat apa arti dari Filfasli? Ya arti dari Filfasli adalah di kelas Nah masih semangat ya anak-anak Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Nah untuk Filfasli kali ini kita akan belajar Yang pertama ada ism isyaro kata tunjuk Yang kedua ada mufrodat kosa kata Dan yang terakhir ada domir atau kata ganti Yang pertama yaitu ism isyaro atau kata tunjuk Ada hadha dan juga hadihi Kata hadha dan hadihi memiliki arti ini Hadha untuk mudakar dan hadihi untuk mu'anas Kemudian ada lagi kata dalika dan juga tilka Keduanya memiliki arti itu Jika dalika diberuntukkan untuk mudakar Maka tilka untuk mu'anas Apa perbedaannya? Jika hadihi dan tilka Bendanya kebanyakan dia memakai huruf tak marbuta di akhirnya Namun berbeda halnya dengan hadha dan dalika Di kedua benda tersebut tidak memiliki huruf tak Mari kita lihat pada contoh kosa kata berikut Untuk kosa kata yang pertama yaitu daftarun Hadha daftarun Ini buku tulis Karena daftarun tidak memiliki tak marbuta di akhir Atau tak bulah di akhir Maka daftarun termasuk mudakar atau laki-laki Maka yang bisa digunakan dalam kosa kata ini adalah Hadha dan dalika Hadha dengan arti ini dan dalika dengan arti itu Kursiyun Hadha kursiyun Artinya ini kursi Kosa kata selanjutnya Misbahun Hadha misbahun Kosa kata selanjutnya Babun Hadha babun Ini pintu Maktabun Maktabun Dalika maktabun Itu meja Dalika tilmidun Dalika tilmidun Itu murid laki-laki Tilka tilmidatun Tilka tilmidatun Itu murid perempuan Selanjutnya Beralih pada domir Atau kata ganti Domir dibagi menjadi dua Ada munfasil Yang mana artinya terpisah Dan mutasil Artinya bergabung Atau bersambung Nah kita perhatikan Jika munfasil Ada Ana Artinya saya Anta kamu laki-laki Anti Kamu perempuan Hua Dia laki-laki Dan hiya Dia perempuan Nah selanjutnya Untuk mutasil Biasanya digunakan Untuk kepunyaan Atau kepemilikan Jika anak Maka kepemilikan Yang artinya Punyaku Nanti di akhirnya Ditambahin Ya sukun Jika punyamu Munya dia laki-laki Maka akhirnya Ditambahin K Jika punyamu Munya berupa perempuan Maka Huruf akhirnya Ditambahin Ki Jika Punyanya Nya Dimana kepunyaan Dia laki-laki Maka belakangnya Diberi Huruf Hu Dan jika Punyanya Punya dia perempuan Maka Di akhirnya Ditambahin H Selanjutnya Bagaimana Peletakan Domir Mutasil Dalam Sebuah Kata Disini Kita ambil Kata Contoh Kitabun Ya Kitabun Artinya Buku Jika Bahasa Arabnya Bukuku Atau Buku Saya Maka Kitabun Plus Ya sukun Nah Disini Hanya Untuk Anak Kata Ditambah Ditambah Yaitu Kitabuki Sedangkan Jika Kepunyaannya Bukunya Dia laki-laki Maka Ditambahin Hu Kitabuhu Dan untuk Bukunya Dia perempuan Maka ditambahin H Yaitu Kitabuhu Nah Diperhatikan ya Di bawah kolomnya Domirmutasil Nah Anak-anak Bisa dilihat ya Bagaimana Cara perbedaan Penggunaan Domirmutasil Dan Domirmutasil Jika Domirmutasil Ditulis Secara terpisah Seperti Anatilmidun Saya Murid Hia Mariamun Dia Mariam Nah Namun Jika Domirmutasil Atau Kata ganti Yang bersambung Nah Disini Berarti Kepunyaan Jika Bukuku Maka Ditambahin Ya Di akhir Jangan lupa Doma Pada Huruf terakhir Berubah menjadi Kasro Yaitu Kitabi Sedangkan Jika Bukumu Buku Kepunyaan Kamu Laki-laki Maka Di akhir Ditambah Huruf K Yaitu Kitabuka Nah Diperhatikan Baik-baik ya Supaya Tidak Bingung Alhamdulillah Hirabil Alamin Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini Jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Don't forget to subscribe to the channel